Hai, Assalamualaikum, welcome back to Amanda Palawan TV Channel Gue banyak banget dapet email dari temen-temen Yang baru aja lulus SMA dan lagi pengen nyari kuliah atau S1 Di luar negeri, khususnya di Malaysia Gue sebenernya udah pernah bahas di blog gue Linknya akan gue taro di description box di bawah Gue udah jelasin kenapa gue pilih Malaysia Gimana sih awal mulanya Terus pengalaman gue juga pas kuliah di Malaysia Ngambil S1, jurusan, public relation and event management Nah, kampus gue adalah di Taylor's University Cuma karena banyak banget email yang masih juga nanyain Gimana sih pengalaman gue dulu Terus gimana cara masuknya, tuition fee-nya Terus living cost-nya berapa dan sebagainya Sekarang gue akan ngebahas semuanya disini lengkap Biar kalian ada gambaran gimana sih tinggal di Malaysia Dan persiapan apa aja yang harus kalian lakukan sebelum pindah ke Malaysia Jadi ceritanya pertama kali kenapa gue pilih di Malaysia adalah Ya pastilah gue pengen banget di kampus negeri Cuma ternyata Tuhan bilang gue bukan disitu Ternyata jalannya adalah gue kuliah di luar Jadi orang tua gue ngajak gue ke semacam ekshibition buat kuliah di luar Terus emang itu buat Malaysia only Jadi kayak buat kuliah-kuliah di Malaysia Jadi vendor-vendor kampusnya adalah University from Malaysia Terus ada satu booth, ada satu vendor yang bener-bener bikin gue tertarik banget Yaitu Taylor's University Kenapa? Karena gue ngeliat di pamfletnya ada foto kampusnya Dan tuh keren banget Kayak gede Terus minimalis Konsepnya bagus Fasilitasnya juga lengkap Terus udah berdiri lama Sekitar 1949 If I'm not mistaken Terus juga Pokoknya terakreditasi dan udah sering dapet award Terus juga kampusnya Kerjasama sama banyak kampus-kampus luar Kayak misalkan Kalau di Perancis Toulouse Kalau di UK, UE, Bristol Oke, gue lupa United States juga ada Di Amerika juga ada Cuma gue kurang paham apa Karena ada American Degree Program Tadinya gue mau ngambil itu Cuma orang tua gue bilang Nanti dulu Lo masih kecil gitu Nanti lo malah ngasal Jadi udah oke fine Akhirnya gue ngambil Dual Degree Program Jadi S1 gue ini Based on UK Program Dan Dual Degree dengan UWE, Bristol Jadi gue lulus dari Malaysia itu Dapet dua sertifikat Satunya ada sertifikat dari Malaysia Satunya lagi sertifikat dari UK Jadi buat kalian yang pengen kuliah di Inggris Cuma terkendala dengan biaya Atau terkendala dengan jauhnya Inggris Kalian bisa kuliah di Malaysia Ngambil Dual Degree Program Gak hanya UK Tapi juga ada Inggris Dan juga Perancis untuk culinary Kalau misalkan kalian yang suka banget sama hospitality The best choice is Taylor's University Karena bener-bener Di kampus tuh Semua fasilitas untuk anak-anak Culinary ada Kayak ada hotelnya Ada restorannya juga Dan itu run by the students Jadi kayak teori dan praktek bersamaan Kan susah kan Biasanya teori doang Kalau misalkan gak ada prakteknya Untuk anak-anak yang butuh praktek It's a good place to start Terus Gak gimana cara masuknya Pertama itu Gue sebenernya kurang ngerti kan Gimana caranya Akhirnya gue cari tau Dan ada namanya MEC Malaysian Education Center Itu di Jakarta Gue langsung datengin Dan gue nanya banyak banget pertanyaan Dan mereka very very helpful Mereka ngasih tau gue Requirementsnya Yaitu Kaya raport Harus bagus Dan di atas rata-rata Kalau misalkan raport kamu jauh Bagus banget Itu kamu bisa dapet scholarship Terus Juga Harus ngambil IELTS Or TOEFL Jadi itu kayak Semacam tes bahasa Inggris Dan kamu harus Ambil itu Karena It's a requirement from the government Jadi kayak Karena Kampus di Malaysia Especially Taylor's Itu based on English program Jadi semua Thought in English Gak ada bahasa Melayu Bagi yang nanya Kadang nanya ke gue Kak gimana sih Kuliah di Malaysia tuh Pake bahasa Melayu No Mungkin beberapa ada Kayak Kampus lokalnya Tapi Untuk yang private Biasanya English Jadi Ada standard minimum requirement Kayak Waktu itu gue 600 Dan Alhamdulillah Gue langsung Achieve 600 Pas tes pertama Jadi gak usah Tes-tes lagi Atau belajar lagi Dan Gue belajar sebulan Waktu itu Kayak Private IELTS Dan untuk kita nih Orang Indonesia Gak perlu pake foundation Jadi dari SMA Langsung masuk aja Ke S1 Kalau misalkan Kayak dari negara lain Mereka usah Foundation dulu Jadi agak lama Biasanya Kita gak usah Jadi Kita langsung masuk Ke S1 nya Terus Terus Untuk tuition fee Karena gue ngambil Under communication Itu Kayak 10.000 Sampai 12.000 Ringgit Itu Belum termasuk Pastinya Untuk living cost Itu baru Tuition fee aja Tapi udah dapet semua Fasilitas Kalau misalkan gym Itu Beda lagi Harganya Cuma murah banget sih Setahun Tapi gue lupa Harganya berapa Terus Tergantung Tuition fee itu Tergantung Sama Jurusan yang Kamu ambil Kayak Misalkan Gue nih Gue ngambilnya tuh Komunikasi Jadi komunikasi Adalah 12.000 Tapi kalau misalkan Hospitality Lebih agak Lebih mahal Karena Ada Bayaran lebih Kayak Misalkan Beli Baju Baju buat Serving Baju buat Kalau misalnya pastry Kayak chef Gitu lah Ada bajunya lagi Terus ada Beli Set Knife Gitu Lengkap Dan Berbagai macam Vila ini Yang gue kurang Faham Karena I'm not under That Apa namanya Jurusan itu Jadi Costnya tergantung Dan Bisa dicari tahu Di website-nya langsung Atau langsung Telepon Taylor University Gue akan taruh Linknya juga Untuk website-nya Terus In terms of Living cost Gue habis Sekitar 2.000 Ringgit 2.000 Sampai 2.500 Agak lumayan mahal Karena Gue itu Dulu Tinggalnya Setelah dari Student accommodation Buat 6 bulan doang Gue pindah keluar Ke My own apartment Disitu Jadi gue tinggal disana Kurang lebih ya 2-3 tahunan Itu gue Sendiri Jadi gue gak share Sama siapapun Terus Gue mesti bayar sendiri Makanya jadi mahal Gue bayar listrik sendiri Air sendiri Terus gue ada mobil juga Jadi gue harus bayar Maintenance Mobil Terus bayar bensin Dan banyak-banyak Bayaran lainnya Jadi makanya gak mahal Tapi Bagi kamu yang tinggal Sama temen Kayak di Student accommodation Di kampus Atau Misalkan tinggal di Apartment Yang gak jauh Dari sekolah Dan ada Akses busnya Itu bener-bener Cut cost Banget Jadi Gue saraninya Untuk Pertama kali Tinggal di Student accommodation Di kampus Misalkan Ada namanya U Residence Di Taylor's Tinggal disitu dulu Terus abis itu Baru pindah keluar Setelah dapet temen yang enak Dan Kamu percaya Buat tinggal Sampai Lulus Gitu Dan Untuk Apartment Yang bisa gue saranin Adalah Rizwan Surya Mas Sunway Court Terus Beberapa rumah Di area Taylor's Itu Terjangkau Harganya Dan banyak orang Indonesianya Jadi Kalau misalnya Bagi kalian yang Takut Aduh Gimana nih Tinggal sama orang luar Sebenernya sih Itu Experience ya Tapi Kalau misalnya kalian Bener-bener Gak mau Bisa Rizwan Sama Surya Mas Banyak banget Orang Indonesianya Dan itu ada bus Dari kampus Menuju Apartment Apartment Menuju kampus Jadi Don't worry About it Dan itu Gak terlalu jauh Dari mall Namanya Sunway Pyramid Tadi yang gue bilang Apartment Terus yang Rew Residence Yaitu Student Accommodation Itu dulu Gue terakhir Rp750 Sekarang Gue udah yakin Dari ribuan Mahal banget Pasti Ya mahal Karena Tinggalnya di kampus Jadi gak usah Jalan kaki Gak usah Ada Apa namanya Gak usah Ada pengeluaran lain Untuk kendaraan Gitu Jadi lebih Safe Cost Internet semua udah Termasuk Terus juga Kalo makan gampang Karena detailers itu Di bawah Di shops Itu tuh Semua restoran Banyak banget Ada juga 7-11 24 hour Jadi Bener-bener enak banget Aksesnya Terus Kalo misalnya malem-malem Melaper tinggal Ya Either delivery Atau Ada juga Mamak Atau kayak restoran Kayak warung Mamak tuh kayak warung Itu jual Nasi ayam Parata Terus Masih lemak Dan sebagainya Itu juga Tutupnya agak lama Sekitar jam 11 Maleman gitu Kalo homesick Homesick Gue Sering sih Dan awal-awal itu Kayaknya 6 bulanan Tuh gue homesick banget Kayak Berasa gue Ngapain sih disini Terus Apa yang gue lakuin Kenapa gue kuliah disini Kenapa gue gak di Indonesia aja Kenapa gue gak di Bandung Tandinya gue Keterima juga di Bandung Di Unpar Tapi gue ngerasa Kayaknya Bukan tempat gue disini Jadi gue lepas Dan gue ambil Malaysia Mungkin banyak yang kayak Ngapain sih kuliah di Malaysia Tapi sebenernya gue seneng banget Di Malaysia itu Gue ketemu banyak banget Temen-temen dari berbagai negara Kayak dari Kazakhstan Rusia China Korea Belanda Amerika Dan segala macem Jadi itu bener-bener bikin It shapes my Myself Gitu lah Jadi Gue belajar banyak Gue belajar jadi orang mandiri Karena 3-4 tahun Gue tinggal sendirian Gak ada siapapun Gue bener-bener kayak Rely on my friends Jadi Temen adalah Something banget Pes disana It's your Second family Kayak Bener-bener keluarga banget Gitu Jadi Itu yang bikin homesick gue Jadi berkurang Temen gue Gitu Dan temen gue gak hanya dari Berbagai negara Of course Gue juga Berteman dengan Orang-orang Indonesia Gue dulu adalah Wakil ketua Komando Komando itu Komunitas Anak Indonesia Komando 45 Dengan semangat 45 Itu under PPI Itu Perhimpunan Pelajar Indonesia Itu tuh kayak Semacam non-profit organization Yang Ada di seluruh dunia Dan itu untuk Sebagai wadah Atau platform Buat Pelajar-pelajar Indonesia yang tinggal Di luar negeri Gitu Jadi kita suka buat acara Acara Indonesia Acara kebudayaan Kita kasih tau kebudayaan kita Sama orang-orang bule Kita buat acara waktu itu Bazindo Bazindo Indonesia Jadi kita ada Tari tradisional Kita bawa vendor Dari luar Sate ayam Ada juga Macem-macem Banyak banget Makanan-makan Indonesia Jadi Itu yang bikin gue Berkurang Homesicknya Karena gue sibuk Dan gue melakukan hal-hal Yang gue senangin Terus gue ikut organisasi Juga jangan pernah lupa Untuk aktif Di kampus Yang Kamu tuju Gitu Jangan sampai menyesal Kayak Kenapa ya Kok gue dulu Gak ngapa-ngapain Jangan Jadi Gak hanya belajar Tapi penting juga Untuk melakukan Aktivitas lainnya Yang berguna Selain main Kenapa gak ikut Kayak volunteer Atau organisasi Atau Ya part time Nah untuk kerja Dulu gue gak boleh Paling Bolehnya adalah Kerja di kampus Dan itu juga Itu dibayar Tapi gue gak Waktu itu gak pernah Coba kerja di kampus Gue kerja freelance Terus Jadi kayak Gue kerja di event company Gue kerja di Jadi kayak Freelance model Dan segala macem Itu lumayan Gajinya Jadi Bagi kalian yang berpikiran Untuk Mau sekolah Sambil kerja Mungkin sekarang boleh Tapi gue masih gak tau Kalian harus cari tau Lebih lanjut Untuk itu Dan gue saranin Kalau misalnya Kalian lagi dikasih waktu Untuk belajar Maksudnya sekolah Ya sekolah lah dulu Aktif lah di sekolah Untuk kerja Mungkin Ya freelance aja lah Jangan terlalu diseriusin Karena Tujuan kalian keluar Adalah untuk belajar Bukan untuk kerja Jadi jangan sampai Fokusnya jadi Miring-miring Kalau gak nanti Kelupaan Dan jadinya Malah nilainya drop Dan malah jadinya Wasting your time and money Jadi ngapain Mendingan Fokus di kuliah Fokus belajarnya Kerja pasti nanti Akan ada masanya Tapi untuk sekarang Kalau misalnya dikasih sekolah Sekolah dulu Gue denger dari temen-temen gue Banyak banget yang kerja Mereka tuh ngiri Ngeliat orang sekolah Enak banget sih Gue pengen banget sekolah lagi Kayak Gak ada Pikirannya apa sih Paling exam Paling juga tugas Tapi gak kayak Yang bener-bener cari kerja Cari Uang Buat hidup Gitu Enggak Jadi Mendingan Kalau udah dikasih waktu Buat sesuatu Fokus di itu dulu Baru nanti Kedepannya bisa Sambil berjalan Terus Untuk bahasa Inggris Gue Dulu bahasa Inggris Biasa aja Kayak Enggak Gimana-gimana gitu Tapi karena Kebiasaan Ya makanya Practice makes perfect Bisa karena biasa Dibiasakan Disana kan dibiasakan Untuk bicara Bahasa Inggris Makanya temenannya Jangan sama orang Indonesia doang Tapi temenan sama Banyak orang Dari seluruh negara Gitu Biar Practice juga Bahasa Inggrisnya Gitu loh Jadi Gak hanya nulis Tapi juga bisa ngomong Dan di jurusan gue Banyak banget Prakteknya Jadi ngomong di depan orang Di depan kamera Di depan apa aja Itu udah sering Dan udah kebiasaan Lama-lama Jadi gak terlalu takut lagi Sekarang Terus Banyak-banyakin Nonton Film Dengerin lagu Dengan musik Bahasa Inggris Jadi biar Vocabulary Vocabulary-nya nambah Terus juga Pronunciation-nya bener Terus Mungkin belajar accent Kayak accent gue tuh Gue ngambilnya dari film-film sih Americans Gitu Jadi Mungkin kalian bisa belajar Dari situ juga Terus Banyakin baca buku Bahasa Inggris Ini kan baru aja keluar Buku Harry Potter Coba beli yang bahasa Inggris Kalau gak ngerti Coba digaris-garis bawahin Setelah gitu Cari tau artinya Biar kalian Jadi Makin tau Apa aja nih Gitu Gue juga terus belajar Dan gue masih belum 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 Fluent banget Gitu Jadi gue bener-bener Masih terus Keep improving myself Gitu Dan Jangan pernah takut Bahasa Inggris Jangan pernah takut Jangan gak pede Aduh Takut nih nanti pelajarannya Gak bisa No Pasti bisa Kayak Gue dulu awal-awal juga Ketcapnya agak lumayan lama sih Pas dengerin dosen tuh Kayak Apaan sih Gak ngerti Tapi lama-lama Setelah Dua-tiga bulan Semakin tau lah Kira-kira konsepnya Kayak gimana Kayak gini nih Jadi gue Belajarnya harus seperti ini Langsung gue Belajar bener-bener banget Dan Pay attention Di kelas Catat Gue sih Anaknya sering nyatet Gue seneng banget nyatet Terus juga Nanya-nanya ke temen Mungkin Bisa buat Kayak Buat diskusi Kayak group discussion Buat Sama temen-temen deket Kamu Juga Intinya sih Pede aja Yang namanya Orang Pasti Dari awal Tuh gak bisa Gitu Tapi dari gak bisa Itu lama-lama Dia jadi biasa Tapi jangan menyerah Jangan sampai Ah yaudah deh Gue jelek Pasti gara-gara Di Inggris gue jelek No Bukan Itu karena Lo lagi adaptasi Kayak Kamu bener-bener lagi adaptasi Dengan keadaan Lingkungan Dunia baru Jadi Untuk adaptasinya Sendiri itu Juga Make sure Kalo misalkan Kamu tuh Sadar Kalo Ya ini cuma sebentar Cuma beberapa tahun Jadi Don't worry about it Dan pasti nanti ada temen Pokoknya Have fun Jangan terlalu dipikirin Have fun Kayak Kamu lagi di luar Make it to the fullest Pergi jalan-jalan Keliling Explore new stuff Explore new places Fun banget Pokoknya Bisa ke Thailand Bisa ke Singapore Atau Keredang island di Malaysia Atau ke Pahang Atau ke Whatever you want Jadi Have fun Terakhir Saran dari gue Adalah Bagi yang Masih Ragu Atau galau Aduh Gimana ya kuliah di luar negeri Jangan takut Karena Bisa jadi Ini adalah Titik balik Dimana Kamu akan Menjadi Seseorang Yang lebih Tough Lebih tangguh Lebih mandiri Lebih terbuka pikirannya Dan juga Ini bisa aja Jadi once in a lifetime Experience Dan Kapan lagi Datang chance-nya Siapa tau Udah gak bisa Atau gimana Kita gak tau Jadi Jangan takut Jangan ragu Pede aja Tetap fokus Dan Have fun Do your best Gue doain Semoga Kalian semua Sukses Dan See you guys on top Bagi kalian yang suka sama video ini Jangan lupa untuk like Subscribe Dan komen Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa